Pandemi virus corona memberikan dampak besar bagi sektor perekonomian, salah satunya membuat pendapatan asli daerah Kabupaten Kerinci menurun. Bupati Kerinci Adi Rozal mengatakan, akibat pandemi virus corona, pendapatan asli daerah seluruh daerah berkurang. Terlebih di Kabupaten Kerinci yang salah satu sumber PAD-nya berasal dari sektor jasa pariwisata, serta beberapa sektor lainnya yang berkaitan dengan usaha, seperti yang bersumber dari pajak restoran dan penginapan. Dimana ketika kondisi ekonomi menurun, wisatawan yang berkunjung juga berkurang, sehingga pendapatan mengalami penurunan. Adi Rozal menyebutkan, di masa pandemi virus corona saat ini, terjadi refocusing atau relokasi anggaran pendapatan belanja daerah yang dananya digunakan untuk percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19. BAD, semua daerah memang berkurang. Apalagi di Kerinci, yang kerinci ini diantaranya satu jasa, yang ini jasa pariwisata. Kemudian juga ada yang lainnya. Semuanya berkaitan dengan jasa, seperti misalnya pada restoran. Ketika wisatan kurang, ketika emas ekonomi seperti ini, orang makan restoran juga kurang, orang minap data juga berkurang, maka pendapatan kita berkurang. Fendri Jack TV melaporkan.